Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus, pasal 11. Paulus dan Rasul Palsu Aku meminta kepada kamu supaya tetap sabar terhadap aku, bahkan pada saat aku sedikit bodoh. Memang kamu sudah sabar terhadap aku. Allah memberikan kecemasan kepadaku karena kamu. Apakah kamu tetap setia kepada Kristus? Aku berjanji untuk memberikan kamu kepada Kristus. Kristus harus menjadi satu-satunya suamimu. Aku mau memberikan kamu sebagai perawan suci kepadanya. Tetapi aku takut pikiranmu akan menjauh dari kesetiaan yang benar dan murni terhadap Kristus. Hal itu dapat terjadi seperti ketika hawa ditipu ular dengan cara yang lecik. Kamu sangat sabar kepada setiap orang yang datang kepadamu. Yang memberitakan tentang Yesus yang berbeda dengan yang telah kami beritakan kepadamu. Kamu suka menerima roh atau kabar baik yang berbeda dengan roh dan kabar baik yang kamu terima dari kami. Jadi, kamu harus sabar terhadap aku. Aku kira bahwa rasul besar itu tidak lebih baik daripada aku. Benar bahwa aku bukan pembicara yang terlatih. Tetapi aku sungguh mempunyai pengetahuan. Dalam semua cara kami sudah menunjukkannya dengan jelas kepadamu. Aku telah melakukan pekerjaan pemberitaan kabar baik kepadamu dengan tidak menerima upah. Aku telah merendahkan diriku supaya kamu menjadi penting. Apakah kamu kira hal itu salah? Aku telah menerima upah dari jemaat-jemaat lain. Aku telah mengambil uang mereka supaya aku dapat melayanimu. Jika aku memerlukan sesuatu, ketika aku bersama kamu, aku tidak merepotkanmu. Saudara-saudara yang datang dari Makedonia memberi semua keperluanku. Aku tidak membiarkan diriku menjadi beban bagimu dan tidak akan pernah menjadi beban bagimu. Tidak ada seorang pun di Akhaya akan menghentikan aku untuk bangga atas hal itu. Aku mengatakannya dengan kebenaran Kristus yang ada di dalam aku. Mengapa aku tidak menjadi beban bagimu? Apakah kamu kira karena aku tidak mengasihimu? Tidak. Allah tahu bahwa aku mengasihimu. Aku akan terus melakukan yang sedang kulakukan sebarang. Karena aku mau menghentikan mereka mencari alasan untuk bangga. Mereka mau mengatakan bahwa pekerjaan yang dibanggakannya sama seperti pekerjaan kami. Mereka bukanlah rasul yang sesungguhnya. Mereka adalah pekerja yang berdusta dan membuat orang menganggap bahwa mereka rasul Kristus. Hal itu tidak mengejutkan kami. Setan pun mengubah dirinya untuk membuat orang menganggap bahwa ia malaikat terang. Jadi, hal itu tidak mengejutkan kami. Jika hamba-hamba setan membuat dirinya seperti hamba yang melakukan yang baik. Tetapi pada akhirnya, mereka akan mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Paulus menceritakan penderitaannya. Aku mengatakan lagi kepada kamu. Tidak ada orang yang menyangka bahwa aku kurang bijaksana. Tetapi jika kamu menyangka aku orang yang kurang bijaksana, terimalah aku. Sama seperti kamu menerima orang yang kurang bijaksana. Sehingga aku dapat sedikit bangga. Aku bangga sebab aku yakin atas diriku. Tetapi aku tidak berbicara seperti cara Tuhan berbicara. Aku bangga atas diriku seperti orang yang kurang bijaksana. Banyak orang bangga atas hidupnya di dunia ini. Oleh sebab itu, aku akan bangga juga. Kamu bijaksana. Oleh sebab itu, kamu akan senang bersabar terhadap orang yang kurang bijaksana. Aku tahu bahwa kamu akan sabar. Bahkan kamu dapat sabar terhadap orang yang memaksa dan menggunakan kamu untuk bekerja. Kamu bersabar terhadap orang yang menipumu atau menganggap bahwa mereka lebih baik daripada kamu atau memukul wajahmu. Hal itu membuatku malu untuk mengatakannya. Tetapi kami terlalu lemah untuk melakukan hal itu kepadamu. Jika ada orang yang berani bangga atas dirinya, aku juga akan berani dan bangga. Aku berbicara seperti orang bodoh. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga. Apakah mereka orang Israel? Aku juga. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga. Apakah mereka melayani Kristus? Aku melayaninya lebih banyak lagi. Aku gila berbicara seperti itu. Aku sudah bekerja lebih keras daripada mereka. Aku lebih sering dipenjarakan. Aku lebih banyak dicambuk dan sering hampir mati. Orang Yahudi sudah lima kali menghukumku dengan pukulan cambuk 39 kali. Dalam tiga kesempatan berbeda, aku dicambuk dengan rotang. Satu kali aku hampir mati dilempar dengan batu. Tiga kali aku berada di kapal yang tenggelam. Dan salah satu di antaranya, aku berada di laut sepanjang malam dan juga besoknya. Aku sering berpergian dan pernah diancam bahaya sungai, bahaya pencuri, bahaya dari bangsaku sendiri, dan dari orang yang bukan Yahudi. Aku berada dalam bahaya di kota, di tempat-tempat yang tidak berpenduduk, dan di laut. Dan aku juga dalam bahaya ketika bersama-sama dengan orang yang mengatakan bahwa mereka saudara seiman. Padahal bukan. Aku sudah melakukan pekerjaan yang berat dan melelahkan, dan sering tidak tidur. Aku lapar dan haus, dan sering aku tidak punya makanan. Aku kedinginan dan tidak mempunyai pakaian. Dan banyak lagi masalah lainnya. Salah satu adalah perhatianku kepada semua jemaat. Aku khawatir terhadap mereka setiap hari. Aku merasa lemah setiap kali ada orang yang lemah. Jika ada orang yang jatuh ke dalam dosa karena orang lain, aku merasa kacau. Jika aku harus bangga atas diriku, aku akan bangga atas diriku yang menunjukkan aku lemah. Allah tahu bahwa aku tidak berdusta. Ia adalah Allah dan Bapak dari Tuhan Yesus. Dan hanya ia yang terpuji untuk selama-lamanya. Ketika aku didamshi, gubernur yang diangkat oleh Raja Aretas mau menangkap aku. Ia menempatkan tentara di seluruh kota. Tetapi beberapa teman memasukkan aku ke dalam keranjang. Kemudian mereka menurunkan aku melalui lubang tembok. Sehingga aku lepas dari dia. Terima kasih telah menonton!